Pemirsa persidangan dengan kasus Jessica Kumala Wongso berlanjut pada hari ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan keterangan seorang saksi ahli psikologi klinis Antonia Ratih, sejumlah kejanggalan muncul diantaranya adalah bagaimana Jessica meletakkan paper bag ke meja. Pukul 16.14 masuk ke meja 54, kemudian meletakkan tas jinjing di samping kirinya dan 3 paper bag di samping kanan sofa. Kemudian pukul 16.14 jadi paper bag di samping kanan di sofa, kemudian langsung diletakkan di atas meja. Ini yang menarik perhatian, karena biasanya ketika seseorang datang, kayak saya datang tadi ini barang-barang saya langsung saya taruh ke sini. Langsung ditaruh di samping, bukan ditaruh di depan. Bukannya itu juga di samping juga? Di samping, tapi langsung kemudian 1 menit. 13 detik dipindahkan paper bagnya ke atas meja. Jadi gerakannya saya letakkan di sebelah kiri, paper bag di sebelah kanan, 13 detik saya pindahkan ke meja. Dan ini yang menjadi pertanyaan langsung tanpa cerita macam-macam tentang kasusnya, kenapa dia taruh di meja? Itu catatan 1 Pak. Wajarnya semua ditaruh di bawah, begitu. Umumnya akan diletakkan di samping, ketepanan di samping. Kenapa meletakkan di samping itu menjadi suatu hal yang umum? Ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh setiap orang Pak. Jadi kita bicara tentang kelaziman. Umumnya orang akan langsung meletakkan di samping. Apalagi kalau kursi di sebelahnya kosong. Artinya lazimnya tidak, apakah supaya meja itu, kita bicara lazim dulu ya, meja itu bersih, kemudian artinya tidak tampak banyak barang, sehingga sebuah perilaku yang lazim adalah menetakkan sesuatu di samping kiri atau kanan di tempat duduk. Atau juga karena diletakkan itu karena sofa atau tempat duduk itu suatu hal yang kalaupun tidak ada orang itu nyaman untuk diletakkan barang. Kita bicara tentang perilaku otomatis yang terjadi di orang-orang. Jadi ketika orang masuk ke dalam satu tempat, dia ada di satu tempat, otomatis perilaku yang umum terjadi adalah meletakkan barang-barangnya di samping. Kecuali dia misalnya mau bekerja atau punya intensi tertentu. Kemudian dilanjutkan Pukul...